Wadan Satgas COVID-19 Tanjung Jabung Barat melakukan sidak ke gudang Bulog Subdifre Kuala Tunggal. Ini guna mengantisipasi beras bantuan sosial yang didistribusikan kualitasnya terjamin dan layak. Tim Satgas COVID-19 Tanjung Jabung Barat dipimpin Wadan Satgas yang juga kapal Resetan Jabara, AKBP Kuntur Saputro pada minggu 8 Agustus melakukan sidak ke gudang beras milik Perung Bulog Subdifre Kuala Tunggal. Sidak ini dilakukan dalam rangka memeriksa ketersediaan beras dan memastikan beras bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada masyarakat, kualitasnya terjamin dan layak. Wadan Satgas COVID-19 Tanjung Jabung Barat, AKBP Kuntur Saputro mengatakan, sidak ini menindak lajuti isu di daerah Jawa bahwasannya ada beras bantuan sosial yang tidak berkualitas atau buruk yang diberikan kepada masyarakat. Meski dari hasil sidak tidak ditemukan kualitas beras bantuan sosial yang tidak berkualitas, namun diharapkan pihak Bulog untuk dapat mengecek terus beras yang akan diberikan kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tergabung di dalam PKH. Sehingga dengan harapan beras bantuan tersebut benar berkualitas dan tidak rusak ataupun berkutu. Sebab di tahap kedua, bantuan beras PKH akan didistribusikan kembali sebanyak 79 ton. Ini kita Satgas COVID-19 Tanjung Barat, sengaja ini hari minggu, biasanya hari minggu pada libur. Dan tadi memang tidak, belum memberitahu kepada Pak Kapulok, karena beliau memiliki tanggung jawab untuk menjaga distribusi beras bantuan ini, sehingga beliau pun hari minggu ternyata masih tempe. Itu artinya teman-teman di Bulog juga siap selalu. Kita hari ini dengan Pak Kadis Perindak dan Pak Kapuloksek, sengaja sidak ke sini, memastikan terkait dengan beberapa isu di Jawa ya, bahwa adanya beras bantuan yang diduga, mungkin bentuknya tidak ada mengumpal dan lain sebagainya. Untuk analisanya tentunya bukan menjadi rata kita, tapi kita memastikan bahwa beras bantuan yang ada di Tanjung Jawa Barat, baik itu yang untuk tahap satu kemarin yang untuk PKH, maupun yang penerima manfaat pertama, yang ini untuk penerima manfaat kedua yang non-PKH, semuanya berasnya kualitasnya baik. Bahkan yang pertama dulu sebelum didistribusi juga kita lakukan cek. Hari ini kita pastikan lagi kualitasnya. Lebih lanjut, Kuntur Saputra meminta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pendistribusi yang merasa bantuan ini, mulai dari tingkat RT, Lurah hingga Kejamatan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.